Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopik kali ini saya akan membahas tentang model atom demokritus Nah pertama, pemikiran tentang atom ini sudah ada dari zaman dahulu Manusia sudah tertarik untuk mengetahui bahan dasar dari penyusun seluruh material yang ada di alam Landasan berpikirnya cukup sederhana Misalnya dianalogikan sebuah rumah yang dibuat dari batu dan kayu Kemudian batu tersebut disusun oleh partikel-partikel batu yang lebih kecil dan seterusnya Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa bahan semua material dan zat yang ada di alam ini disusun oleh suatu bahan dasar Nah pemikiran ini menjadi dasar adanya suatu ide tentang keberadaan bahan dasar yang paling kecil Yang tidak dapat dibagi lagi, yang pertama kali dikemukakan oleh demokritus yang disebut dengan atom Ide tentang keberadaan bahan dasar ini pertama kali dikemukakan oleh Lusipus pada tahun 490 sebelum masihi Kemudian demokritus pada tahun 470 sampai 380 sebelum masihi Demokritus ini mengembangkan pendapat yang dikemukakan oleh Lusipus ini dengan memberi nama atomos untuk bahan dasar tersebut Dan nama atomos ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi Jadi demokritus menyatakan bahwa semua material dan zat yang ada di alam ini disusun oleh bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi Yang disebut dengan atom Alasan ini berdasarkan observasi di mana butiran pasir dapat bersama-sama membentuk sebuah pantai Misalnya analoginya Dalam analoginya ini, pasir sebagai atom dan pantai adalah senyawa Analogi ini kemudian dihubungkan dengan pengertian demokritus terhadap atom yang tidak dapat dibagi lagi Jadi atom tidak bisa dibagi lagi Walaupun sebuah pantai dapat dibagi ke dalam butiran-butiran pasirnya Namun butiran pasir ini tidak dapat dibagi-bagi lagi Demokritus juga beralasan bahwa atom sepenuhnya padat dan tidak memiliki struktur internal Dia juga berpikir harus ada ruang kosong antar atom untuk memberikan ruangan untuk pergerakan atomnya Seperti pergerakan dalam air maupun udara atau fleksibilitas si benda pada tersebut Dan demokritus juga menjelaskan bahwa perbedaan sifat dari material yang berbeda tersebut Sehingga atom dibedakan ke dalam bentuk, masa, dan ukurannya Dengan model atomnya, demokritus mampu menjelaskan bahwa Semua yang kita lihat terdiri dari bagian yang lebih kecil Yang disebut dengan atom Demokritus juga beranggapan bahwa Ada tak terhingga jenis atom di alam semesta Dimana masing-masing atom mempunyai sifat-sifat tersendiri Pemikiran demokritus ini fokus pada apakah bagian dari elemen tersebut Maksudnya, pemikiran demokritus ini berpusat bukan pada apakah bagian dari elemen tersebut Melainkan pada apakah ada bagian dari elemen tersebut Namun, model demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimental Jadi hanya berdasarkan ide atau logika saja Dan baru pada tahun 1800-an Adanya bukti eksperimental mengenai atom Oke, sekian untuk subtopik kali ini Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di subtopik